Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Jadi di video hari ini aku akan kasih tau kalian Cara meracik krim wajah yang cocok digunakan untuk menggelombinkan kulit wajah kalian Selain itu juga untuk bahan-bahan yang harus kalian siapkan ini cukup 3 bahan aja Dan 3 bahan ini gampang banget untuk ditemuinnya Kalian bisa langsung aja dapetin ketiga bahan ini di rumah kalian Apalagi untuk cara pembuatan serta cara mengaplikasiannya sendiri pun juga sangat mudah Jadi kalian wajib banget untuk cobain dan praktekin ini di rumah Dan untuk kalian yang masih remaja maupun anak sekolah kan bisa banget untuk cobain krim wajah ini Karena untuk bahan-bahannya sendiri pun alami Jadi yang pastinya aman banget digunakan untuk kulit kalian Nah pasti yang penasaran banget kan apa saja sih bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya Makanya kan harus menurutnya sampai habis dan ya sampai ada yang di skip ya guys Oke Oh ya guys sebelum aku kasih tau kalian untuk cara pembuatannya Aku bakal tunjukin ke kalian untuk bahannya satu persatu Dan sekaligus aku bakal tunjukin ke kalian untuk manfaat per produknya Nah jadi untuk bahan yang pertama yang harus kalian siapkan adalah aloe vera gel Nah untuk aloe vera gelnya sendiri kalian bisa menggunakan aloe vera gel merek apapun Kalian bisa menggunakan aloe vera gel yang biasanya kalian pakai sehari-hari Atau yang cocok digunakan untuk kulit wajah kalian Nah untuk kali ini aku bakal menggunakan aloe vera gel favorit aku Yaitu dari produknya hair boris Nah untuk aloe vera gel dari produknya hair boris ini harganya itu sangat terjangkau banget Aku beli harganya itu cuma Rp25.000 aja Dan kalian bisa langsung aja beli di Indomart, Alfamart, toko-toko online Maupun toko-toko kosmetik di rumah kalian pun Pasti juga udah banyak banget yang jual Nah untuk aloe vera gel sendiri ini manfaatnya itu banyak banget digunakan untuk kulit kalian Yang pertama itu sangat bagus digunakan untuk melembabkan dan juga menutrisi kulit Yang kedua dapat digunakan untuk mencerahkan dan juga mengglowingkan kulit Dan untuk yang ketiga ini juga sangat bagus digunakan untuk melembutkan dan juga menghaluskan kulit Dan untuk yang terakhir dapat digunakan untuk mengatasi segala permasalahan pada putih wajah kalian Contohnya saja seperti bekas-bekas jerawat, peruntusan, iritasi, maupun kemerahan Nah jadi manfaatnya itu banyak banget kan Dan lanjut untuk bahan yang kedua yang harus kalian siapkan adalah air mawar Nah untuk air mawarnya sendiri kalian bisa menggunakan merek apapun Nah untuk kali ini aku bakal menggunakan air mawar dari produknya hair boris Ini harganya juga sangat mumer banget Satu betul seperti ini aku beli harganya itu cuma Rp8.000 aja Kalian bisa menggunakan air mawar merek rokal yang lain Seperti dari produknya mustika ratu, dari produknya viva, atau dari produknya purba sari Nah untuk air mawar ini manfaatnya itu juga banyak banget digunakan untuk kulit kalian Yang pertama itu sangat bagus digunakan untuk mencerahkan kulit Yang kedua dapat digunakan untuk mengenyalkan kulit wajah Dan untuk yang ketiga ini juga sangat bagus digunakan untuk melembabkan serta menutrisi kulit kalian Dan lanjut untuk bahan yang ketiga atau yang terakhir yang harus kalian siapkan adalah minyak zaitun Nah untuk minyak zaitunnya sendiri kalian bisa menggunakan minyak zaitun merek apapun Untuk kali ini aku bakal menggunakan minyak zaitun dari produknya hair boris Ini harganya juga sangat mumer banget Nah kalian bisa langsung aja dapetin ini di indomart, alfamart, toko-toko online, maupun toko-toko kosmetik deket rumahkan pun Pasti juga udah banyak banget yang jual Nah untuk minyak zaitun ini fungsinya itu bagus banget digunakan untuk mencerahkan kulit Menggelombingkan kulit wajah, melembabkan serta menutrisi kulit kalian Nah jadi perpaduan antara ketiga bahan ini yaitu air mawar, olive raja dan juga minyak zaitun ini Bagus banget digunakan untuk kulit kalian Dan untuk keracikan krim wajah ini cocok digunakan untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang berjerawat dan juga sensitif seperti aku Karena beberapa hari terakhir ini aku juga lagi rutin banget untuk memakai krim wajah ini Dan alhamdulillah di kulit wajah aku yang sensitif itu tidak terjadi hal-hal yang aneh-aneh Seperti timbulnya jerawat, peruntusan, iritasi, maupun kemerahan Nah jadi langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk cara pembuatannya Nah untuk cara pembuatannya sendiri pun benar-benar gampang banget Jadi untuk yang pertama kalian siapin wadahnya terlebih dahulu Nah wadah ini nanti bakalan kita gunakan untuk meracik krim wajahnya Nah jadi untuk yang pertama kita masukkan terlebih dahulu untuk alhamvirajelnya Nah untuk alhamvirajelnya ini kurang lebih sekitar 1 sendok teh aja Nah kira-kira segini Oke jika sudah kemudian tinggal kita tambahkan aja untuk air mawar Nah untuk air mawarnya ini kurang lebih sekitar 5 tetes aja 1, 2, 3, 4, 5 Oke Nah jika sudah kemudian tinggal kita tambahkan aja untuk penyaksa itu Nah untuk penyaksa itu ini takarannya juga sama seperti air mawar Ini 5 tetes aja Nah minyak setun ini tujuannya itu agar kulit kita itu menjadi lebih lembab 1, 2, 3, 4, 5 Oke Nah jika sudah kemudian tinggal kita aduk-aduk aja hingga ketiga bahan ini tercampur rata Nah jika ketiga bahannya ini sudah tercampur rata Nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini Di kamer itu kelihatan gak sih? Nah seperti ini guys Nah jika sudah kemudian tinggal kita aplikasikan aja merata ke seluruh kulit wajah kita Bener-bener gampang banget kan cara pembuatannya Jadi kan wajib banget untuk cobain dan praktekin ini di rumah Nah selanjutnya langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk cara pengaplikasiannya Nah jadi untuk cara pengaplikasiannya sendiri pun juga simple banget Jadi kan bisa menggunakan racikan krim wajah ini setiap hari pagi hari dan juga malam hari sebelum kalian tidur Nah kalau pagi hari kalian pakainya itu tipis-tipis sebelum kalian bermake up Jadi sebelumnya kalian itu harus memakai toner terlebih dahulu Kemudian menggunakan serum Kemudian kalian menggunakan krim wajah ini Kalau malam hari itu kalian pakainya itu sebelum kalian tidur Jadi sebelumnya kalian harus mencuci muka dulu Kemudian pakai toner, pakai serum, kemudian pakai krim wajah ini dan langsung kalian pakai untuk tidur Nah berhubung sekarang ini wajah aku itu udah bersih dan aku gak pakai skincare apapun Jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan Nah untuk racikan krim wajah ini bener-bener enak banget Apalagi saat diaplikasikan pertama di kulit wajah itu kayak berasa adem banget gitu Karena untuk aloe vera gelnya Herboris ini kayak ada sensasi dinginnya gitu Jadi tambah enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya Oke kita ambil secukupnya saja Dan langsung kita totalkan merata ke seluruh kulit wajah kita Nah ini wanginya itu bener-bener enak banget Perpaduan antara air mawar, aloe vera gel dan juga minyak zaitun Oke nah jika sudah kemudian tinggal kita blend aja merata ke seluruh kulit wajah Hmm bener-bener enak banget guys Ini berasa adem banget di wajah Udah deh bener-bener gampang banget kan Nah jika sudah kemudian tinggal kita tunggu aja Hingga krim wajah ini bisa merasap ke kulit wajah kita secara alami Kurang lebih sekitar 1 menitan gitu Dan sembari menunggu tekstur dari krim wajah ini bisa merasap ke kulit wajah aku Aku bakalan sedikit review Jadi setelah selesai aku menggunakan krim wajah ini yang paling aku rasakan Sekarang ini wajah aku tuh berasa sejuk banget Berasa seger banget Karena saat pertama kali diaplikasikan di kulit wajah Itu gak ada sensasi dinginnya gitu Jadi tambah enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya Dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga langsung terlihat lebih cerah Dan juga terlihat lebih glowing Ini bisa kalian lihat Wow bener-bener glowing banget kan Dan sekarang ini wajah aku pun juga berasa lebih kenyal dan juga lembab banget Dan hasilnya itu emang bener-bener bagus banget Jadi kalian wajib banget untuk cobain ini di rumah Dan untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang kering seperti aku Itu juga bisa banget kalian pakai krim wajah ini Karena untuk krim wajah ini Bahan utamanya itu adalah aloe viracil dan juga menyaksa itu Nah kedua produk ini itu bagus banget digunakan Untuk melembabkan dan juga menutrisi kulit kalian Sehingga kulit wajah kalian itu gak bakalan menjadi lebih kering lagi Dan untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang sensitif seperti aku Itu juga bisa banget kalian pakai Karena yang pertama bahan-bahannya itu alami Dan untuk yang kedua setelah aku rutin beberapa hari terakhir ini memakai krim wajah ini Alhamdulillah aku tidak merasakan hal-hal yang aneh-aneh di kulit wajah aku Seperti timbulnya jerawat, beruntusan, ilitasi, maupun kemerahan Malah setelah aku rutin menggunakan krim wajah ini Wajah aku itu langsung terlihat Malah setelah aku rutin menggunakan krim wajah ini Wajah aku itu berangsur-angsur terlihat lebih glowing Terlihat lebih cerah Malah setelah aku rutin menggunakan krim wajah ini Wajah aku yang semuanya itu kusam dan juga terlihat lebih gelap Sekarang ini terlihat lebih cerah dan juga terlihat lebih glowing Selain itu juga tekstur kulit wajah aku yang semuanya itu kering banget Sekarang ini menjadi sangat lembut, halus dan juga lembab banget Jadi kalian wajib banget untuk cobain Karena hasilnya itu emang bener-bener bagus Nah jadi itu aja video ke hari ini Semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua Dan jangan lupa suka dengan video ini, jangan lupa like Dan jangan lupa subscribe video selanjutnya Bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya Sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga subscribe wajah aku ini ya guys Tunggu video selanjutnya, thank you for watching, bye bye